Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa sejak awal Mei, sudah dua kasus ekspor minyak goreng ilegal terbongkar. Terbaru, Polri membongkar rencana pengiriman 8 kontainer minyak goreng ke Dili Timor Leste. Sebelumnya, TNI AL menggagalkan pengiriman 34 kontainer minyak goreng ke Malaysia. Diduga ada pihak-pihak pemerintah yang main mata dengan eksportir. Baris Krim Polri bersama Polda Jawa Timur menggagalkan eksport 8 kontainer berisi minyak goreng dari Jawa Timur ke negara Timor Leste. Berdasarkan dokumen, seharusnya ada 11 kontainer. Tapi dari laporan terakhir, 3 kontainer sudah berada di Dili Timor Leste. Dua orang eksportir berisial R dan E menjadi tersangka dalam kasus ini. Tapi kedua tersangka tidak ditampilkan dalam konferensi pers kemarin. Daripada R, R ini adalah pembeli barang yang untuk diekspor. Jadi dia membeli dari suatu tempat, kemudian meminta bantuan E untuk diruskan dokumennya. Jadi E berperan untuk mengurus dokumen. Total berat minyak goreng yang akan dikirim sekitar 121,985 ton minyak goreng kemasan. Nilainya berkisar 3,7 miliar rupiah. Untuk mengirim barang seperti minyak goreng ini, diduga pelaku memanipulasi dokumen memasukkan barang yang tidak sesuai tarif dan invoice persetujuan ekspor. Yang mungkin terjadi adalah seperti ini, salah satunya modus adalah dengan memanipulasi dokumen ekspor. Tentunya karena tidak pengajuan proses ekspor ini dilakukan secara online, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan seluruhnya. Jadi kalau tidak ada kecurigaan, tidak dilakukan pemeriksaan. Namun peluang itu tentunya akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Sejak awal Mei sudah dua kasus ekspor minyak goreng yang terbongkar. Koordinator Maki Boyamin Saiman berharap kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng serta turunannya dipatuhi seluruh jajarannya. Tapi terus terang aja tetap saya sentil biaya cukai yang belum kelihatan perannya di sini. Padahal ini kan semua itu pintunya kan melalui biaya cukai, biaya keluar segala macam. Dan ini melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Belawan kemarin. Dan bahkan ada permakluman ini yang menurut saya biaya cukai perlu ini Bu Menteri Keuangan untuk lebih menyentil dirijian biaya cukainya dan aparat biaya cukainya untuk lebih tegas. Pada 6 Mei, TNI Angkatan Laut juga menggagalkan ekspor 34 kontainer minyak goreng yang akan dikirim kapal tanker MV Matubum ke Malaysia. Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan turunannya masih berlaku. Larangan ekspor ini akan dicabut sampai dengan stok di dalam negeri melimpah dan harganya terjangkau.